iya jadi video kali ini quick update aja nggak gimana-gimana banget jadikan di video yang terakhir gua bilang tuh gua mau ganti bar n dari WR3 atau WR3 nah ini gua udah ganti main gua ganti di Iron Horse ada videonya nah ini gua sekitar beli sekitar 300-an kalau yang baru kan sekitar 400 ke atas nah ini gua beli second jadi fun fact di Iron Horse itu kalian bisa nah jadi Iron Horse itu selain supply barang-barang aftermarket yang baru kan juga bisa gua bilang jadikan pokoknya di Iron Horse itu ada seksion barang-barang second second itu aftermarket jadi bukan barang-barang OM yang habis dicopot dari bengkel dijual tapi yang yang kayak bikin mini aftermarket tapi dijual second ada juga nah kebetulan karena still still dilancas terus warna merah juga jadi ya gua juga jadi nggak bisa tidur gara-gara kemarin ditawarin sama bro Tara ya udah jadi gue ganti oh ya minusnya ya karena ini barang second jadi ada sedikit lecet nah disini nah ini ada lecet kayaknya dari owner sebelumnya tuh ada garis ya kalau dari jauh sih nggak kelihatan banget ya dan itu garisnya cuma di sebelah kanan yang sebelah kiri tuh mulus pol ya jadi bener-bener mulus terus kemarin tuh pemasangannya 45 menit gara-gara kayaknya bracket abis itu dalemannya yang kanan kayak ada bermasalah gitu sedangkan yang kiri kayak langsung plug and play cepet dan ya kira-kira gini aja hup jadikan warnanya merah-merah serba merah 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 bautnya juga merah iya ini gara-gara nonton apa videonya braunovendra yang analisa arwan tranquility nya Om Leo jadinya gua kepincut semuanya merah ini kan versi arwannya tapi versi leadnya anjas versi dua setengah buang nanti mau kayaknya kalau udah liat sih ini manju ya apalagi dari angle ini gua paling suka dari angle samping sama angle depan nah kalau gini kan no beuh cakep pos manju thank you iron horse udah supply bareng ini maksudnya ini ya tanknya ini hoki banget nih pas untung warnanya merah tinggi juga babang TJR untuk next project gua mau ganti nih sparkboard carbon winglet carbon sama sparkboard belakang nih merek carbon 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 parts nya lace motor dan oh ya fun fact gua belinya bukan di lace motor jadi aku belinya di almotoland gua udah pesen dan gua bakal pasang di next video kira-kira begitu aja manju sekali oh ya terus mungkin kalian nanya kayak kenapa modif kokpitnya mulu kenapa yang lain-lain jadi gini gengs pertama kan kalau konek motor yang pertama kalian lihat itu kan kokpit dan yang akan selalu kalian lihat kokpit jadi kokpit itu harus ganteng biar kalian betah ya biar kalian betah ridingnya jadi begitu aja ini sebenernya formalitas aja ya biar nanti kalau misalnya di modif berikutnya kalau kalian yang nanya bang itu ini ya ganti ya bang itu ya ganti ya iya iya ganti ini ganti jadi ya kira-kira begitu manju woi YOU